Pendekar yang berbudi jilid sembilan. Prahe pun merasakan angin itu, hingga ia kaget. Lantas ia menyerang ke atas, telapak tangannya dibuka. Satu suara nyaring terdengar. Kiranya tangan itu beradu dengan papan besi. Celaka Nona ini berseru. Ia mengangkat kepalanya, melihat ke atas. Entah dari mana munculnya, papan besi yang turun menindih. Kita jadi kura-kura dalam korang kata Nona Honghu menyeringai. Jangan perdulikan dia kata entong sengit. Bagusnya papan besi itu tidak turun terus, hingga mereka tak tertindih, cuma tertutup saja. Bukankah kau lihat itu ukiran huruf hidup dan mati di dinding? Di sini jadi ada jalan. Nah, kita pilih yang mana. Itu soal sulit. Di tempat rahasia itu, kedua kata-kata itu pasti mempunyai arti serupa. Hidup dan mati tentulah untuk membingungkan saja. Sedangkan menurut ilmu perang ada pepatah yang berbunyi, berisi itu kosong. Kosong itu berisi. Sedangkan di jaman tiga negara, oleh Hong Beng, penasihat negara dari kerajaan Hong dari Laupai, pepatah itu dibalik menjadi, kosong ya kosong berisi ya berisi. Hong Ho Pehe tidak kenal takut, tetapi ia toh tahu-tahu memikirkan dua kata-kata itu. Jalan mana yang harus diambil, jalan hidup atau jalan mati? Intong pun berpikir. Tiba-tiba dia tertawa. Baik kita turut kata-kata umum, dari mati kita mencari hidup katanya. Mari kita terjangkota iblis saja. Paling juga dua-duanya ialah jalan mati. Kata-katamu beralasan juga, berkata Pek Hei Hei. Cuma kau harus jangan lupakan kebiasaan kita kaum persilatan, kita biasa berada tinggi. Biasanya kita menyerbu jalan mati biarpun kita tahu jalan mati itu terlebih berbahaya. Inilah sebabnya kenapa orang yang memasang perangkap suka mengutamakan istilah hidup dan mati itu. Bukankah ini sama dengan, gua kehidupan di gemeleng gua kematian sukar dilalui? Nonakak berpikir. Ia menganggap kawan itu benar. Baiklah, aku turutkan bilangnya. Hongho Phe Hei Hei segera bergerak memasuki gua dengan huruf hidup itu. Intong telah mendampinginya. Berhati-hati mereka berjalan. Baru sejauh satu tombak lebih di belakang mereka, terdengar satu suara nyaring kemudian gua menjadi gelap seketika. Ternyata jalan yang baru dilalui mereka telah tertutup. Mereka tidak takut. Mereka maju terus. Tiba-tiba di depan mereka muncul sehelai kain putih yang terbeber dari gulungannya seperti gulungan gambar lukisan, bertuliskan, mahluk temaha hidup tetapi takut mati, lekas kau pulang ke rumah orang tuamu. Itulah artinya ancaman kematian. Nona Hongho gusar sekali, dengan satu sampokan, ia robek tulisan itu. Baiklah, akan kulabrak sarang ini katanya sengit. Ia melihat Itong menggunakan senjata panjang tak leluasa senjata itu dipakai di tempat yang sempit. Maka ia lantas menghunus sepasang pedangnya, yang satu diberikannya kepada kawannya itu sambil memberitahukan, pedangku ini tajam luar biasa, yang sebilah ini kupinjamkan padamu. Habis berkata demikian, tanpa menanti jawaban, ia maju ke depan. Itong mengikuti kawannya itu. Mereka maju dengan berhati-hati. Jalannya perlahan-lahan mendaki. Setelah satu pengkulan, mereka berada di dalam sebuah ruang tiga tombak lebar dan tak ada pintu yang lainnya lagi, tak ada tembusannya juga. Maka mereka lantas meneliti dinding kalau-kalau di situ ada sesuatu alat rahasianya. Tiba-tiba terdengar suara menggabruk hebat di belakang mereka, hingga mereka terkejut, apalagi sesudah mereka berpaling dengan segera. Terlihat daun pintu rahasia yang terbuat dari besi turun dari atas, hingga ruang itu tertutup di empat penjuru. Hahaha Intong tertawa. Mereka mengundang kita berdiam di sini buat merayakan tahun baru. Nona Honghu pun tertawa tetap ia tidak mengatakan apa-apa ia hanya melanjutkan memeriksa dinding, sampai ia mendapatkan sela-sela yang sangat halus. Bukankah ini alat rahasianya? Tanyanya Girang. Lantas Nona ini meneliti lebih jauh. Pengah ia melakukan itu, ia melihat sela-sela itu bergerak sendirinya, perlahan-lahan terbuka renggang sampai kaki lebarnya. Ia memikir untuk masuk ke sebelah dalam itu, tiba-tiba Intong mendahuluinya. Sambil berseru saking Girang, Nona kat melompat maju. Tunggu PEE mencegah sambil menyambar menarik lengan kawannya. Alat ini bekerja sendirinya, ini sangat mencurigakan, belum berhenti suara si Nona, mendadak satu serangan gelap datang dengan tiba-tiba. Sebuah peluru sebesar gantang melesat dari dalam sela-sela itu. Dengan terperanjat, kedua Nona itu berkelit ke samping. Maka peluru itu menghajar terobos di belakang mereka, terus terpental balik. Baru kira-kira peluru itu sampai di tengah ruang, dari ruang sebelah datang pula serangan yang lain, dengan begitu kedua peluru itu menjadi saling berbenturan, hingga terdengar suaranya yang keras memekakkan telinga. Tetapi itu belum semua. Sesudah peluru yang kedua ini, melesat pula yang ke, disusul yang ke, hingga terulang kejadian kedua peluru saling membentur. Kejadian itu susul-menyusul berulang-ulang. Hingga kesudahannya ruang itu seperti penuh dengan peluru besi. Selama peluru saling membentur dan mental sana-mental sini itu, Pehe dan Intong repot menjaga diri. Mereka mesti berkelit berlompatan, supaya tidak menjadi sasaran yang tak diinginkan. Mereka pun lompat nempel ke dinding dengan menggunakan pekongkeng, yaitu ilmu cecak. Selaka kata Intong terkejut. Berapa lama kita dapat bertahan begini macam Pehe tertawa. Ini karena terpaksa, saudaraku katanya, tidak ada jalan lain, kita harus menyerbu nona Hongho khawatir kawan itu nanti mendahuluinya. Maka sambil berkata begitu, ia memasang meta, menanti sampai sebuah peluru melesat keluar. Sebelum peluru itu mengenai dinding dan mental balik, dan sebelum peluru lainnya menyusul menyambar, ia mendahului melompat ke ruang sebelah itu dengan lompatan coan in koan jit, menembusi mega, menyerbu matahari, tubuhnya melesat ke lain ruang atau kamar batu seperti yang semula itu. Di sini ia mendapatkan sebuah alat pelontar peluru. Di dalam tempo sangat pendek, ia belum tahu dari mana datangnya peluru-peluru besi itu. Maka ia lantas memeriksa. Kiranya pelurunya turun dari atas dengan perantara sebuah gelang besi. Ketika ia mencoba membetut gelang itu, pelurunya turun terus menyambar ke kamar sebelah. Menemukan hal itu, bukan main girangnya. Intong, lekas kemari ia berseru memanggil. Nonakat menyahuti, terus ia melompat menghampiri kawannya itu. Setelah menyaksikan alat rahasia itu, dia heran dan kagum. Ah, kenapa tak ada seorang jua di sini tanyanya? Kenapa alat ini ditinggalkan dan dibiarkan hingga orang yang dikurungnya dapat menggunakannya? Jangan-jangan masih ada lain rahasia yang bersangkut paut dengannya. Memang Pek Hei-e membenarkan. Bahkan di sini mesti ada pintu rahasianya. Kalau tidak kemana sembunyinya orang yang tadi berada di sini dan mengerjakan alat rahasia ini? Pengah kedua nona itu berbicara, maka keduanya lantas menengadah melihat ke atas. Tampaknya oleh mereka sebuah lubang. Dari lubang itu tampak sinar terang dari matahari. Hanya sekejap, liang itu telah tertutup lagi dan hilang. Menyaksikan kejadian itu, Pek Hei-e lantas berpikir, kemudian ia berkata, di atas ada liang hidup, di atas tentu ada orang. Itu berarti ada sesuatu ruang. Aku percaya, tutup liang itu bukannya benda terlalu tebal, maka marilah kita serbu. Aku rasa dapat kita mengandalkan pedang tajam kita ini. Aku rejawab pintong cepat. Dia bersemangat sekali. Biarlah aku yang mulai iapu lantas mengembalikan pedang nona Honghu. Apakah kau tidak mau pakai pedang? Hendak ku coba. Dahulu bandringku nona kat segera meloloskan sebatang bandringnya, terus ia bersiap. Dengan cepat ia menyerang ke atas. Suara keras mengiringi suara itu, lantas di langitan tampak sebuah lubang besar dua atau tiga kaki, hingga sinar terang lantas tampak. Melihat itu, P. Hei-e tertawa. Aku menyangka alat rahasia tongbok C. E. sangat lihai, katanya, kiranya cuma sebegini kalau begitu, dapatkah mereka mengekang kita? Berkata begitu, si nona mengawasi ke atas. Ia merasa di atas langitan itu benar ada sebuah ruang. Mari kita coba, katanya seraya terus ia menjejak tanah untuk berlompat naik, tangannya diulur, menjamret lubang itu. Tiba-tiba saja dari atas, dari dalam ruang itu, terdengar satu suara yang aneh, lantas terasa juga angin menyambar. Prahe-e terkejut, segera ia menjatuhkan diri. Ketika ia melihat ke atas, tampaklah sebuah bayangan hitam, disusul dengan suara pekehkan beberapa kali. Ketika intong turut mengawasi ke atas, ke mulut lubang, disitu tampak satu kepala makhluk mirip anjing. Eh, makhluk apakah itu tanyanya heran? Nona Hongho pun telah melihatnya. Itulah kera-fufu katanya, kera itu mempunyai muka seperti anjing, tenaganya besar, kulitnya tebal tak mudah mempan senjata. Kita harus mencari daya upaya untuk menghadapinya. Apakah pedang kakak tak dapat digunakan? Tentu saja dapat. Namun binatang itu sangat gesit dan lincah, baik kakak menggunakan pedang, aku akan memakai banderingku. Selagi aku membandering dan menyambarnya, kakak hajar ia dengan pedang. Baik pekehhe menyatakan setuju, ia tertawa. Sebenarnya tak usah kita menggunakan pedang, cukup kalau kita hajar ia dengan tangan kosong. Kembali terlihat keras semacam anjing itu mengintai di muka lubang, mulutnya dipentang kedua giginya dipertontonkan hingga tampak sangat bengis. Prahe'e pindahkan sepasang pedangnya ke tangan kiri, tangan kanannya disiapkan. Selagi tubuhnya mencelat naik, ia menghajar sengkera. Fufu itu lihai. Dia juga bukannya sendirian. Begitu dia diserang, begitu pula dia berkelit mundur. Dan selagi tubuh si nona mulai turun, Fufu yang lainnya terus menggantikan muncul di ambang lubang itu, bahkan dia lantas mengulur tangannya menjamret rambut si nona. Prahe'e kaget dan mendongkol. Rambutnya terlepas dan terurai berserakan. Mukanya menjadi merah. Ia malu dan penasaran. Katanya sengit, jikalau aku tidak mampuskan dan mencincangmu, tak puas hatiku. Intong tertawa pula, kakak, apakah Fufu mengerti akan kata-katamu ini tanyanya bergurau. Dia sampai lupa bahwa dirinya masih dalam kurungan. Nona Honghu mendongkol. Mulut bawal bentaknya. Nah, cobalah caramu. Intong tertawa pula. Karena dia sudah sedia, dia lantas bekerja. Ialah ia lemparkan bandering ke lubang itu. Ia berlaku lamban. Seekor Fufu lantas muncul dan tangannya diulur guna menyambar bandering itu. Tetapi pada saat dia menyambar itu, justru Nona Honghu menebas dengan sangat cepat. Hebat tabasan itu, binatang itu tak mendapat ampun lagi, kepalanya putus, tubuhnya roboh. Dia mati dengan jeritan tertahan dan perlahan. Nona Honghu tidak hanya menebas, ia terus loncat naik, menjamret lobang terus mencelat ke atas. Setibanya di atas, ia segera menghadapi kera-kera lainnya sambil memutar kencang sepasang pedangnya. Lobang itu tidak besar, dengan adanya pehe di mulutnya, sulit bagi intong tulut lompat naik, maka Nona itu berseru-seru kepada kawannya. Hai, kawan, jangan banyak berisik berkata Nona Honghu nyaring, kau tunggu sampai aku habis menyingkirkan binatang-binatang galak ini, baru kau datang kemari. Setelah berkata begitu, Nona ini maju menyerang. Lagi tiga ekor kera roboh binasa. Nah, naiklah berseru kepada kawannya. Dengan satu gerakan, tubuh intong lompat memasuki lobang itu. Ia sempat melihat pehe tengah mengancam kera yang terakhir, yang lari mepet ke sudut tembok. Binatang itu beroman bengis tetapi sekarang tengah ketakutan. Eh, kenapa kau terlalu bengis terhadap binatang itu intong tanya. Kenapa kau bukannya berusaha untuk meloloskan diri? Meski ia menanya begitu, Nona katoh tertawa. Prahe tidak menjawab, ia hanya mengayunkan pedangnya. Maka matilah kera yang terakhir itu. Mari coba lolos dari pintu besi itu katanya, tangannya menunjuk. Kamar batu itu berhubungan dengan sebuah kamar lainnya, pintu besi itu ialah yang menghubungkan satu dengan yang lain. Sinar terang datang dari luar pintu. Itulah cahaya matahari, yang menembus di celah-celah jeruji yang jarang. Prahe mempunyai pedang yang tajam, ia percaya jeruji besi itu tak akan tahan bacokannya. Ketika intong menghampiri jeruji besi itu ia terkejut hingga ia menghentikan langkahnya secara mendadak. Hongho Pehe pun maju. Ia melihat tulisan pada pintu itu, bunyinya, Kalian sudah sampai di Bong Hyang Tai di bawah mana ada jurang yang curam dan mematikan. Sedangkan di atas ada batu-batu untuk menghajar dan menguruk. Silahkan kalian pilih sendiri mana jalan yang terdekat untuk berpulang. Bong Hyang Tai itu berarti panggung kematian, dan berpulang artinya mati. Jadi terang itu adalah kata-kata mengejek yang hebat. Memang, melihat ke depan, tampak oleh Pehe dan intong jurang yang dasarnya seribu tombak dalamnya dan di bagian atas dari jurang tentunya telah disiapkan banyak batu besar buat digulingkan turun atau dipakai untuk menimpu. Ya, ini benar-benar ancaman hebat kata Pehe. Dia berbesar hati tetapi dia bersenyum menyeringai. Mari kita duduk di sini kata intong tertawa. Coba kita pikir-pikir, kita dapat terbang naik atau tidak. Ah, tiba-tiba Pehe berseru serentak nonakat menyebut terbang. Ah, kenapa melupakan si Raja Wali Sakti? Intong nampak seperti orang baru sadar. Tanpa mengatakan sesuatu, ia lantas bersiul keras dan nyaring. Ia mengulangnya hingga beberapa kali. Tiba-tiba terdengar satu suara burung yang keras, disusul dengan terbang melayangnya sebuah tubuh yang besar, yang bagaikan bayangan menyambar ke arah mereka berdua, jaraknya kira-kira tiga tombak. Mari berseru intong, yang lantas lompat naik ke panggung burung itu, disusul oleh Pehe. Pehe, hingga dalam sekejap mata, keduanya sudah dibawa terbang oleh burung yang besar dan jinak itu, yang ngerti maksud orang. Lekas Pehe berseru pada seng burung. Tengah burung itu terbang pesat, dari atas jurang menyambar-nyambar puluhan benda hitam yang besar, lewat di belakang ekor Raja Wali itu, terus jatuh ke dalam jurang. Intong menoleh ke belakang, maka taulah ia bahwa benda-benda itu adalah batu besar yang dilempar-lemparkan atau digulingkan dari atas jurang. Kalau serangan itu mengenai sasarannya, celakalah mereka, manusia ataupun binatang. Dengan dikeperak, burung Raja Wali itu lantas terbang cepat, menuju ke atas gunung. Di situ kedua nona ini tak melihat bayangan manusia sama sekali. Maka mereka lantas pergi ke pesanggerahan, ke dalam sarang penjahat. Pesanggerahan itu juga kosong, kecuali seorang liaulo, yaitu seorang berandal yang tua, dan sedang sakit. Dia lantas ditanya kemana kaburnya pemimpin-pemimpin dari tongbok C. Dia menjelaskan bahwa mereka itu telah dilambrak oleh Angwe Ehwi Puihwi hingga mereka binasa atau kabur bersama semua rakyat berandalnya itu. Pergilah kau turun gunung kata Entong, yang menjadi sangat menjengkol. Setelah itu dia menyalakan api, membakar benteng penjahat, hingga musuh semuanya menjadi abu. Ah serunya kemudian. Tiba-tiba ia ingat Pek Kong. Bibi Hui mungkin mengejar kawanan penjahat itu katanya. Tapi kenapa Pek Kong dan Hotong tidak muncul? Kita telah membakar habis benteng ini, mestinya mereka keluar, PEE pun heran. Satu antara dua, katanya kemudian, kalau mereka tak tertolong oleh Bibi Hui, mestinya mereka dibawa kabur orang jahat. Sekarang pergi kau terbang ke utara, terus pulang ke Kim Leng, aku sendiri akan mencari ke selatan terus ke Ngkobwe Nia. Aku percaya kita tak akan gagal, atau sedikitnya kita pasti memperoleh jejaknya. Kat Entong setuju, maka di situ mereka berdua berpisahan. Oleh karena ia berjalan kaki, PEE mesti mengandalkan ilmu ringan tubuhnya. Ia berlari-lari di mana ada kesempatan. Demikian malam itu sedang ia berlari, tiba-tiba tampak di depannya berkelebat satu bayangan orang. Pek Kong ia lantas memanggil. Pek Kong, tunggu dulu. Bayangan itu menoleh ke belakang, ia tidak menghentikan langkahnya bahkan sebaliknya, ia perkeras larinya. Heran kata si Nona di dalam hati. Kenapa ia menjauhkan diri dariku? Selagi orang itu menoleh, Nona Honghu mengenali Pek Kong, tetapi orang itu meninggalkannya pergi ia menjadi penasaran. Ingin ia mengejarnya, untuk memberi teguran, tapi mendadak ia ingat, bukankah dia tak berbudi? Atau mungkinkah aku telah melakukan sesuatu yang keliru terhadapnya? Berpikir demikian, Nona ini tanpa merasa memperkendor larinya, tidak heran ketika ia memandang lagi ke depan, Pek Kong sudah lenyap, bayangannya pun tidak nampak lagi. Ia jadi berpikir pula. Lalu ia ingat Pui Hwi. Nona itu sudi menolong si anak muda. Bukankah Nona itu pun mencintai Pek Kong? Pui Hwi lebih lues dan tenang daripada Kat Itong tetapi sering ada orang semacam itu yang pikirannya tak lurus. Terhadap Pek Kong, Pek Hei belum pernah menyatakan cintanya, tetapi di dalam hati ia sudah menyerahkan seluruh raganya. Ia ingat bagaimana ia pernah dipeluk anak muda itu dan ketika ia roboh, tubuhnya telah tertindih olehnya. Ketika mereka berjalan bersama-sama mereka pun pernah berpegangan tangan dan berbicara secara manis dan asik sekali satu dengan yang lain. Ia menganggap itu semua sudah lebih daripada pengutaraan cinta. Karenanya, mana bisa ia membiarkan buah hatinya dirampas lain orang. Berpikir lebih jauh, Pek Hei pun ingat bahwa Pui Hwi tidak memasuki tempat rahasia dari tonggok CE, bahwa mereka itu berdua berada di luar. Entah apa yang mereka itu bicarakan. Mungkin Nona itu bicara buruk tentang dirinya. Kalau tidak, kenapa sekarang sikapnya Pek Kong begitu tawar terhadapnya? Mau tak mau, timbul rasa panas dalam hati Nona ini. Perjalanan dilanjutkan. Hatinya Pek Hei terombang ambing, tak hentinya ia memikirkan Pek Kong, begitu pula ia memikirkan Pui Hwi juga. Ia masih merasa dirinya tak tenang ketika ia sampai di sebuah kota. Langsung ia memasuki sebuah rumah penginapan. Tanpa makan lebih dahulu, karena tak bernafsu, tanpa berganti pakaian lagi, ia terus naik ke atas pembaringan. Terus otaknya bekerja, karena sukar ia bisa tidur. Tengah Nona ini berpikiran kacau itu tiba-tiba ia mendengar pelahan nafas dari kamar sebelahnya. Itulah suara yang dikenalnya baik sekali, yang tak pernah dilupakan. Hampir ia menyangka bahwa ia tengah bermimpi. Toh suara nafas itu jelas sekali terdengar dan di saat ia sedang sadar. Karena mendongkolnya, PEE ingin tidak memperdulikan orang itu. Tetapi orang itu lagi-lagi menghela nafas. Kenapakah dia? Apakah yang disusahkannya? Tiba-tiba muncul rasa kasihan. Bagaikan ada tenaga gaib yang menariknya, ia melangkah ke dinding, untuk mengintai di sela-sela papan. Pekong tampak sedang duduk sambil bertopang dagu dia menghadap ke lain arah entah apa yang sedang dipikirkannya. Justeru itu terdengar kembali suara nafasnya disusul dengan kata-kata ini, Oh, Tuhan yang mahasiswa, coba di antara kita tidak ada rintangan, pasti dia dan aku telah jadi pasangan yang setimpal. Heran Pek, HE, Rintangan apakah itu? Apakah dia membenci aku maka dia menjauhkan diri pikirnya lebih jauh? Tidak. Aku mesti tanyakan dia hotong tidak ada di dalam kamar itu. Kebetulan. Pikirnya, kalau akhirnya mereka bentrok ia boleh pergi kemana ia suka habis perkara. Nona Honghu mengambil keputusan sambil memperdengarkan suaranya, Pek, Kong. Buka pintu aku ingin bicara. Tidak ada suara jawaban, pintu pun tidak dibuka. Kamar itu menjadi sunyi sekali. Ah dia bertingkah pikir si Nona. Atau aku yang buta. Kenapa aku? Hendak ia menolak pintu, menerobos masuk dan menagur anak muda itu. Tapi ia berkhawatir derajatnya nanti turun. Maka dengan air matu bercucuran rahasia lari pulang ke kamarnya. Sekian lama Nona ini menangis sambil menahan suaranya. Sesudah sedikit tenang ia melangkah ke dinding, untuk mengintai lagi. Di luar dugaan, kamar itu telah kosong penghuninya, tiada juga buntalannya si penghuni. Dalam sejenak itu, luak apa hee akan dirinya. Asal ia tenang sedikit. Dapat ia memikiri tidak akan perkong dapat berlalu tanpa menerbitkan suara sedikit pun. Tak peduli pemuda itu telah makan cueng cuiko. Menuruti suara hatinya, ia masuk ke kamar sebelah dengan jalan melompati dinding. Lebih dahulu ia membalik bantal kepala. Di situ ia mendapatkan sehelai sapu tangan yang bersulamkan huruf WI, nama dari poet WI. Ah, benar dia serunya di dalam hati. Kiranya kalian berdua sudah mengikat janji dan aku dianggapnya sebagai orang di tengah jalan. Baiklah, hitung-hitung aku honggo phe belum mengenalmu. Tubuh si Nona mengjigil. Sebaliknya, air matanya lantas kering sendirinya. Ia sesapkan sapu tangan itu dalam sakunya, lekas-lekas ia kembali ke kamarnya. Ia meletakkan sepotong perak di atas meja, kemudian menyambar buntalannya, terus ia meninggalkan kamarnya itu. Ia keluar dengan melompati jendela. Pada suatu maghrib, Nona Hongho Phe telah tiba di depan Ngigo Bwe Kwan. Pengah ia berjalan tiba-tiba dari sebelah belakangnya terdengar suara panggilan, sumuai. Panggilan itu berarti adik seperguruan perempuan. Dengan sebat phe berpaling, maka lantas nampak impian Nghiok Liyong munculnya dari simpang jalan. Tiba-tiba ia merasa hangat. Ia menghentikan langkahnya dan terus bersenyum. Apa kabar, kakak siang kean ia bertanya, dengan kakak itu dimaksudkan suheng, kakak seperguruan. Apa kabar perihal penyelidikanmu mengenai turunan keluarga tek itu? Si pemuda sementara itu menatap muka si gadis. Ia tampak heran, adik tanyanya, kenapa baru beberapa hari saja adik nampak sedikit kurus dan pucat? Apakah selama dalam perjalanan kesehatanmu terganggu? Prahe terkejut tetapi berbareng ia merasa bunga hatinya. Ia tidak melihat bahwa mukanya perok, ia cuma tahu pikirannya kacau. Ia heran bahwa mati si anak muda demikian tajam. Ia senang karena anak muda itu sangat memperhatikannya. Tapi ia menjeleng kepala sambil tertawa. Aku tidak merasakan perbedaan apa-apa pada diriku, sahutnya. Sambil beromong-omong, mereka berjalan memasuki kota, langsung pergi ke sebuah rumah makan untuk makan dan minum arak. Bersama-sama Cie Jam To'oti yang aku telah menghadap Chu Sutai di Hang Chu, San Siu mulai bicara. Ditanya mengenai keluarga tek itu, Sutai diam lama sebelum dia memberikan penyahutan. Kemudian dia berkata bahwa mungkin Liao Kong Sutai yang mengetahui jelas tentang keluarga itu. Karena tidak memperoleh keterangan, Cie Jam To'oti yang terus pulang ke Liao Tong. Heran imam tua Siu yang itu, berkata Pehe, mendadak dia pergi ke selatan dan sekonyong-konyong pula dia pulang ke utara. Untuk apakah itu? Toh bukan buat lain urusan daripada buah pek, buwee, kok kata San Siu. Aku heran akan buah itu. Benarkah casiatnya dapat membuat orang seperti menukar tubuh raganya sebagaimana diceritakan orang? Cerita itu sampai menggemparkan dan menarik perhatian jago-jago dari delapan penjuru negara hingga mereka itu pada berdatangan dan berkumpul di Ngorong Weenia, untuk pada saatnya saling berebut mendapatkan buah buzijat itu. Herannya semua orang kosen itu sangat ingin mendapatkan buah tersebut. Hong Ho Pehe juga ingin memperoleh buah itu. Mendengar kata-kata anak muda ini bahwa banyak jago sudah berkumpul untuk berebut mendapatkannya, diam-diam ia terkejut. Itu berarti adanya banyak saingan. Tapi ia dapat menenangkan diri. Maka ia bisa tersenyum dan tertawa. Kakak, katanya, kau menyebut orang datang dari penjuru negara. Kalau begitu, apakah tak akan terjadi bahwa mereka bakal berdiam bertumpuk-tumpuk di gunung Ngorong Weenia itu San Siu pun tertawa. Itu mungkin, katanya, hanya saja, orang yang berkemungkinan mendapatkan buah pasti terbatas jumlahnya. Kebanyakan mereka datang untuk menonton keramaian saja. Mereka ingin menyaksikan siapa yang nanti menggondol hadiah. Umpama Aoyang To'o Tiang. Dia seorang yang bijaksana, mengenal baik dirinya sendiri dan percaya bahwa dia tak akan berjodoh dengan buah itu, maka dari itu dia sudah lantas mundur sendirinya. Oh, begitu berkata si Nona. Sekarang coba kakak ceritakan perihal keluarga tek itu. Aku ingin mengetahuinya lebih banyak. Siang kean San Siu mengangguk. Waktu itu pada malam yang kedua, demikian ia mulai bercerita, itulah saatnya aku masuk tidur. Tiba-tiba di bantal kepalaku aku mendapatkan surat suhu yang memberitahukan bahwa tak usah aku menyelidiki lebih jauh tentang keluarga tek itu. Sebaliknya aku diperintahkan lekas-lekas pergi membantu Pekong mencari buah Pek Bue Lengko. Karena itu, malam itu juga aku pergi keliling mencari saudara Pek. Malam itu aku tidak memperoleh hasil, hanya siang tadi aku kebetulan bertemu dengan Pek Bye Lolo dan dia lantas. Mendengar disebutnya nama Pekong, tubuh Pek E gemetar sendirian bagaikan terkena arus listrik. Adik hatinya pun terasa pedih, tetapi ia khawatir orang nanti melihat rahasia hatinya itu. Ia mencoba menguatkan hati dan menahannya karena ini mukanya tampak menjadi pucat, biji matanya merah dan air matanya berlinang. San Siu melihat itu, dia kaget sekali. Adik, kau kenapakah tanyanya? Prahe E mengerutkan alis dan merapatkan bibirnya. Tidak apa-apa, sahutnya. Ceritakanlah terus kakak. San Siu mengawasi si Nona diam-diam ia menghela nafas. Lalu ia melanjutkan, Pek Bye Lolo menceritakan padaku bahwa ia pagi tadi melihat Pekong bersama hotong di lembah Kie Hangkok dan bagaimana mereka itu dikurung oleh Wee Cheng Pabeng Chiong dan kawan-kawannya, ia lantas membubarkan pengepungnya itu. Setelah itu tak ketahuan kemana perginya Pekong berdua, tetapi karena mereka itu berada berdua, mereka tak usah dikhawatirkan. Setelah itu Pek Bye Lolo kembali ke Kim Leng. Mendengar bahwa Pekong berdua hotong diketemukan si wanita tua di lembah Kie Hangkok. Prahe E heran sekali. Justru malamnya ia melihat Pekong berada di kamar penginapan dan tengah menghela nafas panjang pendek. Kenapa Pekong bisa berada jauh di sebelah depan dan bersama hotong? Tapi Pek Bye Lolo adalah orang tingkat tua, dia dapat dipercaya sepenuhnya, maka bagaimanakah sebenarnya? Kakak, tahukah kau kenapa atau bagaimana sebabnya? Maka Pek Bye Lolo dapat menemukan mereka di lembah Kie Hangkok itu tanyanya kemudian. Siang Kuan San Siu heran menyaksikan gerak-gerik nona ini, sebentar perhatiannya penuh sebentar dia tawar dan bersusah hati. Setelah memikirkannya ia rasanya dapat merabah sebab-musababnya. Hal ini membuat hatinya pun tawar. Tapi ia tertawa dan menjawab, sebenarnya Pek Bye Lolo belum pernah melihat Pek Kong. Ketika itu dia tengah pergi mencari Ed Koei dan Sam Yao, dan dia pergi mencari dengan mengajak Qian Bin Jin Yao. Di luar sangkaannya, di lembah Kie Hangkok ia bertemu dengan hotong. Karena ini, ia jadi ketahui juga bahwa Pek Kong yang bersama hotong itu. Prahe Ed berpikir keras. Kenapakah rombongannya Hwe H yang Pak bentrok dengan Pek Kong berdua tanyanya pula? Katanya karena urusan buah Cu Tengkoh. Nona itu terdiam. Ketika itu, terhadap Pek Kong, ia penasaran berbareng mengkhawatirkan keselamatannya. Selaka demikian katanya berpikir. Kalau pihak Tian Leong Pang ketahui Pek Kong adalah orang yang makan Cu Tengkoh, mana mereka itu mau mengerti? Tak mungkin dia dilepaskan secara mudah saja. Pasti dia bakal terjatuh lagi ke dalam tangannya rombongan partai naga langit itu. Mendengar perkataan lagi itu, San Siu heran. Apakah Pek Kong pernah ditawan kaum Tian Leong Pang? Dia tanya. Prahe Ed mengangguk. Lantas ia tuturkan bagaimana bersama kedua nona dari Bwe Cu Ciu. Ia sudah menggempur pecah tonggok C.E. Bagaimana ia pun melihat Pek Kong di dalam rumah penginapan. Tapi ia menyembunyikan hal bahwa ia menemukan sapu tangan dengan sulaman huruf W itu. Aku menyusul malam-malam juga. Ia menambahkan, akhirnya, walaupun Pek Kong sudah makan buah Cu Tengkoh, bagaimana bisa terjadi? Dia pagi tadi sudah berada di Kie Hangkok, bahkan dia ada bersama Hotong. Mustahil dia dapat mengetahui aku enam jam terdahulu. Siang Kuan San Siu pun heran, tetapi yang membuatnya tidak enak hati ialah bahwa ia dapat meraba, terang nona Hong Hu ini telah mencintai Pek Kong, bahkan cintanya itu hebat. Diam-diam ia merasa iri hati. Tapi karena ia berbesar hati, dapat ia menguasai dirinya. Begitulah sedikitpun ia tidak mengutarakan sesuatu apapun pada paras mukanya. Sebaliknya ia berkata, ada alasan bahwa Pek Kong terjatuh ke dalam tangan Tian Liyong Pang. Maka itu aku pikir, baru berkata sampai di situ, San Siu mendengar satu suara pelahan di luar jendela. Kontan ia menghentikan perkataannya, itu, terus ia lompat mencelat ke jendela, dan memburu keluar. Melihat demikian, Pek Ahok pun bercuriga maka segera ia meletakkan sepotong perak di atas meja, kedua tangannya menyambar buntalan mereka, terus ia pun lompat keluar untuk menyusul. Lewat beberapa li, dapat ia menyandak San Siu, yang tengah berdiri di ang di tengah jalan, berdiri bagaikan patung. Melihat demikian, ia tertawa. Kau dapatkan apa tegurnya? Aneh sahut si anak muda, suaranya tidak tegas. Dia bagaikan mengerut tuh. Dia justru Pek Kong. Pek Kong si nona mengulangi, tubuh menggigil. Ya, tadi di penginapan aku mendengar suara sangat pelahan, aku bercuriga, maka aku lantas lompat keluar jendela. Aku sempat melihat satu tubuh ramping berkelebat lenyap aku memburu naik ke atas genteng orang itu melintasi beberapa bubung rumah. Aku susul terus. Lewat beberapa rumah, dia lenyap. Ketika aku lompat turun ke tanah, aku dapat melihat dia pula kira-kira terpisah sejauh sepanahan. Ketika itu dia menoleh kepadaku dan tertawa. Ah, kakak kata Phewe, heran. Dengan kepandaian ringan tubuh dan lari cepat yang kakak miliki, masih kakak tak dapat menyusul dan menyandaknya. Parasnya Sansiu merah saking jengah. Ia tertawa menyeringai. Aku juga heran sekali, sahutnya, dia dapat bergerak lebih lincah dan cepat daripadaku. Bagaimana Pek Kong dapat kemajuan sedemikian pesat? Mungkinkah dia itu bukannya Pek Kong? Aku kejar dia terus. Tiba di muka rimba, dia menoleh pula. Kembali dia tertawa. Dia memang sama romannya, sama bentuk tubuhnya dengan Pek Kong. Dua kali aku memanggilnya, dia tidak menjawab. Apakah dia tidak mengenali aku? Anak muda si siang koan ini berhenti sejenak. Maka itu adik, kemudian ia menambahkan, Mungkin orang yang kau lihat di rumah penginapan adalah orang yang aku ketemukan itu. Prahe E terperanjat. Dia bagaikan tersadar secara kaget dari mimpinya. Terkaan Sansiu ini masuk di akal. Pek Kong itu membuat hatinya tidak tenteram. Siapa sangka bisa terjadi dua Pek Kong diketemukan di dua tempat oleh dua orang berbareng? Tapi ia lantas singat kepada sapu tangan sulam itu dengan huruf Hui. Ia mendengar juga suara tarikan napas yang sama. Benarkah itu dua orang yang seperti kembar? Keras Nona ini berpikir, hingga tak disengaja. Ia berkata keras, Orang yang aku lihat itu pastilah Pek Kong. Ketika itu aku dan dia berada dekat sekali cuma teraling dinding kamar. Itu waktupun ada terangnya cahaya api. Mustahil aku salah lihat. Toh tadi aku tak dapat mengejar dan menyandaknya kata Sansiu juga. Kau mengatakan kau terpisah sangat dekat dengannya. Mengapa kau pun membiarkannya lolos? Mungkinkah dia telah memiliki kepandayan istimewa, hingga dia seperti juga sudah berubah menjadi orang sakti? Prahe E melengat. Itu benar. Maka ia menjadi sangat bingung. Tentu sekali, tak mau ia memberitahukan Sansiu bahwa sebenarnya ia mengintai perkong itu, bahwa bukannya mereka berdua cuma berada berdekatan. Sansiu menghela nafas. Bagaimana kalau sekarang kita pergi ke lembah Kie Hang Kuk membuat penyelidikan di sana? Tanyanya. Mungkin, adik. Mari kita pergi Pek He E memotong. Ini, buntalanmu, dan ia menyerahkan buntalan si anak muda, yang tadi disambarnya sekaligus. Sansiu menyambut buntalannya itu. Terima kasih, adik, katanya. Nah, mari kita berangkat. Maka berangkatlah mereka, menuju ke bukit Ngo Dwe Nia. Sekarang mari kita menengok kepada Perkong dan Hotong. Hari itu, dengan menunggang kudanya, mereka kabur meninggalkan tongbok C.E. Tak berani mereka lengah di tengah jalan, kecuali untuk beristirahat sebentar mereka melakukan perjalanan siang dan malam, sampai mereka tiba di tempat di mana untuk pertama kalinya mereka bertemu dengan Ciong Tian Au Cukat Hiong Hwi. Dahulu mereka dipimpin oleh si pengemis pemabukan sekarang mereka berdua saja. Mereka mengikuti jalan pegunungan, sampai mereka melihat sebuah puncak mirip bendera segitiga. Bukankah itu Kie Hang Kok Hotong berseru? Mari lekas kita lihat. Perkong seperti mengenali lembah itu, di mana tak ada jalanan, kecuali di sisi jembatan Stalak Nite, yang cuma muat satu orang dan seekor kuda. Ia lantas lompat turun. Kuda kita lelah sekali, katanya, kita biarkan dia jalan sendiri. Di sini kita dapat berjalan kaki. Hotong akur, ia pun lompat turun dari kudanya. Sembari tertawa, ia berkata, sebenarnya kepalaku pusing menunggang kuda di jalanan yang sukar ini. Karena kau diam saja, aku tidak mau mengatakan sesuatu. Sekarang kau yang terlebih dahulu mau turun, baik, marilah. Nah, pergilah kau jalan sendiri tambahnya, kepada kudanya yang terus dilepaskan tali lesnya. Kudanya itu meringkik dan terus lari. Binatang ini dapat membuka jalan buat kita, kata Hotong tertawa. Mari kita ikuti dan dia mengambil langkah cepat berlari-lari. Perkong turut lari. Bagai-nya terasa sukar juga, meskipun ia telah makan cutengku. Tanah pegunungan itu tidak mempunyai jalanan yang rapi. Lekas juga ia jauh ketinggalan oleh kudanya Hotong. Bahkan segera mereka itu tak tampak lagi. Syukurlah masih ada sisa salju. Di atasnya tampak tapak kaki kuda dan orang. Maka ia lari terus mengikuti bekas-bekas tapak kaki orang itu. Sesudah lari sekian lama, tiba-tiba ia terpeleset jatuh. Ia kaget dan tubuhnya terus menggelinding turun, makin cepat. Celaka pikirnya. Lantas ia menggunakan tangan dan kakinya, berniat menahan tubuhnya itu. Di saat ia hampir berhasil, menggelindingnya pun mulai kendor, lalu mendadak kakinya mengenai tempat kosong, maka terus terjatuhlah ia. Kembali ia menjadi kaget. Kali ini sebelum ia tahu apa-apa, kakinya dua-duanya, sudah mengenai tanah datar, hingga ia terus jatuh berduduk. Rasa nyeri membuatnya tidak dapat segera bangkit bangun. Dengan berduduk menahan sakit ia membuka mata, melihat ke sekitarnya. Ia heran berbareng kaget. Ia berada di sebuah tempat seperti sumur tua, tingginya mungkin lima atau enam tombak, dan sekitarnya sempit. Pantah saja ia jatuh lurus dan tidak terkulai. Melihat ke atas, si anak muda memikirkan jalan untuk dapat manjat naik. Ia bingung. Kalau ia tidak dapat manjat, itu berarti menunggu kematian. Dasar ia cerdas, dalam kesunyian itu, otaknya dapat bekerja. Aku harus berdaya upaya pikirnya. Maka bergeraklah ia bangun. Ia merabah-rabah untuk melangkah. Ia dapat merabah dinding sumur, atau mendadak kakinya terpeleset karena ia menginjak suatu yang licin. Tidak ampun lagi, ia roboh terguling, kedua kakinya terpangkas. Saking nyerinya hampir ia pingsan. Dengan kedua tangan memegangi dasar sumur, pekong memutar otak pula. Ia tahu bahwa ia harus berlaku tenang atau sarafnya bakal terganggu. Biar bagaimana, ia harus berusaha. Tiba-tiba kakinya terjeblos di saat kaki itu dipakai untuk merayap bangun dan bertindak. Sebuah lubang. Pekong memasang metel, tajam, mengawasi lubang itu, yang mesti dalam sekali. Dua kali mesti jalan merayap membuat ia dapat berpikir dan menerka-nerka. Di dalam kegelapan sukar ia dapat melihat tegas. Maka otaknya harus bekerja terus. Ini sebuah gua pikirnya akhirnya. Ini bukanlah sumur, sebab kalau sumur, air tentu menggenang di sini, atau air hujan bakal membuat sumur lubar. Di sini mesti ada jalan penyalur membuang air. Baiklah aku ikut lubang ini. Dengan separuh merayap, Pekong memasuki lubang itu, yang membawanya ke sebuah ruang kecil semacam kamar. Pada dinding di sekitarnya, ada liang-liang yang kecil sebesar jari tangan. Dari lubang-lubang itu menembus masuk sinar terang. Dengan begitu, di bagian ini ruang tidak terlalu gelap. Di sini pula ia dapat bangkit berdiri. Ia mesti menguruti dan menggosok-gosok betisnya yang masih dirasakan nyeri. Baru setelah itu, ia mengawasi sekitarnya. Empat penjuru ruang itu terang berkilau seperti kaca rasa. Ada sebuah meja batu yang pendek. Di atas meja itu terdapat sebuah tripod atau kaki tiga yang kecil juga. Di tanah, di sisi meja, ada sebuah batu untuk tempat duduk bersilah. Pada dinding terdapat pintu yang berdaun dua. Di atas pintu samar-samar terlihat huruf-huruf ukiran. Untuk dapat melihat dengan tegas ia maju menghampirinya. Tampak tiga huruf siucit-sit yang berarti kamar tempat bertapa atau memelihara semangat. Sesaat itu ia belum dapat memastikan, kamar bertapa itu ruang di mana ia berada sekarang atau di balik pintu batu itu. Lebih dahulu ia meneliti tembok. Kenapa tembok itu demikian mengkilap terang? Sesudah merabah-rabah ia dapat mengetahui bahwa dinding itu terbuat dari batu granit seluruhnya. Karena ia merabah-rabah itu, artinya ia datang dekat sekali kepada dinding. Maka ia taulah seluruh dinding ada ukiran dari banyak sekali harimau dengan pelbagai sikapnya, berdiri, jongkok, mendekam, rebah dan lompat menerekam semua ukiran indah sekali hingga semua macan itu mirip macan hidup. Melihat lain bagian dari tembok itu, ia mendapatkan ukiran menjangan yang juga berjumlah banyak dengan pelbagai macam sikapnya. Di kanan itu ada ukiran yang berupa kera, juga banyak macam gerakannya. Heran pikir anak muda ini. Di dalam kamar bertapa apa perlunya semua ukiran pelbagai macam binatang ini? Adakah ini untuk hiasan saja? Karena belum sempat memikirkannya lebih jauh, Perkong kembali ke meja batu. Ia mengawasi tripod itu. Kali ini, karena ia meneliti, ia dapat lihat ukiran delapan huruf, bunyinya, kita panah lima hewan ada jodoh dapat melihat, tripod itu kosong, tiada isinya. Kembali anak muda kita heran. Lebih-lebih karena kosongnya tripod itu. Tadinya ia menyangka, menurut bunyinya delapan huruf terukir itu, di dalamnya tentu ada kitabnya. Apakah kitab itu telah dicuri orang tanyanya dalam hati? Sementara itu, lantas timbul suatu kesan mendalam pada anak muda ini, mestinya sumur mati yang merupakan gua ini bekas tempat orang bertapa, orang yang dapat disebut Chiampo Ekyajin, orang yang luar biasa dari angkatan tua, tempat bertapa memahami kitabnya itu. Tentu sekali, kitab itu aneh pula, sebab isinya adalah tentang ngokim, lima macam binatang atau hewan. Sebagai seorang pelajar yang luas ilmu pengetahuannya, perkong tahu bahwa di jaman Tonghan, kerajaan Hon Timur, pernah hidup tabib pandai luar biasa, hingga disebut sebagai tabib sakti, yang bernama Hoata, yang pernah mengaranggau kim keng, kitab lima macam hewan. Dengan hewan itu termasuk binatang-binatang bersayap dan berkaki empat. Itu bukan kitab umum belaka, melainkan kitab ilmu silat. Mungkinkah kitab kuno itu tersimpan di sini? Perkong bertanya pada dirinya sendiri. Ia jadi berpikir mendalam, hingga ia ingat segala galanya. Di situ baru terdapat tiga macam binatang kaki empat, yaitu harimau, menjangan dan kera. Dimanakah binatang yang keempat dan kelima yaitu biruang dan burung? Maka ia mencari pula. Pada dinding menghadap pintu di sebelahnya ia melihat perbagai ukiran biruang. Hal ini menyenangkan hatinya. Maka ia terus mencari ukiran burung. Tak berhasil mencari dinding, ia mengangkat kepalanya, menengadah ke langit. Tak lama ia meneliti, maka terlihatlah ukiran burung dengan macam-macam sikap pula. Pantas pikirnya. Burung bisa terbang, ukiran burung jadi dibuat di langitan ruang ini untuk sementara, puas sudah si anak muda. Semua binatang sudah lengkap. Sekarang tinggal artinya empat huruf lainnya, ada jodoh dapat melihat. Aneh demikian pikirnya. Toh orang muda saja melihat ukiran lima macam binatang itu. Siapa masuk ke dalam gua ini, dia akan segera dapat melihatnya. Apakah artinya jodoh itu? Pekong berpikir keras, mengasah otaknya. Ini bukanlah soal sederhana, tapi pasti ada rahasia. Ia memikir lebih jauh. Melihat saja bukan berarti mengerti. Kitab aneh itu harus dilihat dan dipahami sedalam-dalamnya. Karena memang cerdas, anak muda ini lantas insaf tanpa bersangsi lagi, ia merapikan pakaiannya. Setelah itu ia berlutut di atas poto ancio, yaitu alas untuk berlutut yang terbuat dari batu. Ia mengheningkan cipta dan memuji, lalu tiga kali ia mengangguk-angguk. Begitu ia membuka matanya maka di atas meja tampak sesuatu yang bercahaya suram. Waktu ia mengawasi dengan tajam ia melihat samar-samar empat huruf. Gou Kim Kye Keng Kitab Lima Hewan Huruf lima itung Gou jauh terlebih jelas dan ada tambahan lima titik di setiap sambungan. Kembali Pekong berpikir, ia mengumpulkan panca inderanya. Lantas di tiap lima titik itu ia menekan dengan jari tangannya. Sekali ia menekan, ia tidak melihat perubahan atau gerakan apa-apa. Lantas ia menekan menindih lagi tiap titikan empat kali. Bukan main girangnya. Habis menekan untuk yang keempat kalinya itu, ia melihat tripod itu bergerak dengan perlahan sekali. Ia mengawasi dengan penuh perhatian. Di bawah tripod itu ia dapatkan sebuah kotak batu. Di atasnya bertulisan tiga huruf. Chong Keng Hap, artinya kotak tempat menyimpan kitab. Pada pinggirnya kotak itu terdapat tulisan, yang berbunyi, Siapa ingin memperoleh kitab Gou Kim Keng, lebih dahulu dia harus makan buah Pek Bwe E Koh. Masih ada tambahan lainnya, dengan huruf-huruf halus, ialah catatan tanggal bulan matangnya buah serta karamemetiknya. Bukan main girangnya Pak Kong. Justru saat itu ia mendengar suara bergeraknya suatu benda. Waktu ia mengawasi, tripod bergerak sendirinya, pulang ke tempat asalnya semula. Ia terperanjat dan heran, sekaligus pun sangat kagum. Tapi ia tahu apa yang harus diperbuat. Lantas ia menekan ke lima titik pada huruf Kim binatang itu. Oleh karenanya tripod itu tak bergeming lagi. Tak berjodoh aku pikirnya. Ia menghela nafas. Tetapi ia tidak menjadi putus asa. Di dalam keadaan seperti itu, ia berpikir terus. Untuk mendapatkan kitab Gou Kim Keng, perlu aku makan dulu buah Pek Bwe E Koh. Demikian pikirnya, buah itu justru perlu apakah faedahnya kitab itu. Lagi pula aku belum pernah belajar silat. Dan kalau aku membawa-bawa kitab itu ada kemungkinan jiwaku hilang. Maka baiklah aku tidak ambil kitab itu. Andai kata buah itu bisa menyembuhkan Paman Hou itu waktu barulah aku akan mengajak Paman kemari agar supaya ia mempelajari ilmu silat itu, kemudian baru aku belajar dari dia. Tidakkah itu berarti kebaikan kedua belah pihak karena berpikir begitu maka pikiran Pek Kong terbuka juga sedikit. Maka ia lantas mulai berusaha mencari jalan keluar dari gua yang luar biasa itu. Mungkinkah mulut gua cuma satu, yaitu mulut sumur itu? Melangkah ke pinggir pintu batu, Pek Kong melihat sebuah gelang pintu. Dipegang dan ditariknya benda itu. Tiba-tiba saja daun pintu terbuka. Ia menarik terus dan pintu terbuka lebar. Untuk sejenak, terbukalah hatinya. Ia merasa girang sekali. Dihadapannya tampak sebuah kebun buah hanggur. Tapi ketika ia melangkah keluar dari pintu itu mendadak ia terkejut. Daun pintu di belakangnya itu menjeblak tertutup sendirinya dengan berbunyi keras. Pintu itu tertutup sangat rapat. Sejenak pemuda ini berdiri tercengang. Ia lalu melangkah menghampiri pohon anggur itu. Banyak sekali buah yang rontok berserakan di tanah. Di situ pun terdapat beberapa guci arak dan bau arak menyebar di sekitarnya. Maka tak salah lagi, inilah kie hanggok, lembah tempat hotong pernah mabuk arak dan ketiduran karenanya. Hanya sekarang, kemanakah perginya si dungu itu, si bodoh-bodoh pintar saking polosnya? Kenapa dia masih belum juga tiba? Menurut dugaan pekong, mestinya, sahabat karibnya itu sudah atau tengah berada di dalam lembah, tengah mencari atau menantikan padanya. Maka itu ia diam dan berpikir, matanya mengawasi buah anggur dan guci arak bergantian. Otaknya mengingat-ingat kawan baik itu. Ia pun memikir ke arah mana ia harus menuju, untuk keluar dari lembah itu. Selang sekian lama, tiba-tiba anak muda ini dikejutkan suara keras, Hai dungu, jangan pergi pastilah itu hotong yang ketemu, atau telah dipergoki musuh atau orang jahat. Tanpa memikir apa-apa lagi, tanpa bersangsi sedikit juga, ia lari ke arah suara bentakan itu. Tepat di tengah jalan ia tampak hotong dan kawan itu tengah tertawa. Gelak-gelak dan terus berkata nyaring. Kembali rombongan si setengah mampus. Kalian menghalangi jalan tuanmu, mau apakah kalian? Di pihak sana segera terdengar suara mengguntur. Eh, dungu. Asal kau bicara secara terus terang maka tongcumu tidak akan membuat susah padamu. Katakan dengan jujur siapakah yang telah makan buah mujizat cuteng cuiko itu? Benarkah di akyo buwe e hosi rase berekor sembilan? Hotong tertawa berkah-kakan. Kalau rase makan buah, apakah itu salah dia berbalik tanya. Dapatkah dia dipersalahkan dan dihukum? Memang tolol, tetapi bicaranya beralasan. Jangan menyimpangkan persoalan bentak pula pihak sana itu. Aku tanya padamu benarkah dia yang makan buah itu atau bukan? Dengan dia dimaksudkan kuyo buwe e ho. Hotong tertawa. Sengaja ia bersikap kasar. Aku tak peduli siapapun yang makan buah itu, katanya. Pohon itu bukan ditanam olehmu. Dari mendongkol orang itu menjadi tertawa. Dia menganggap hotong jenaka. Sungguh besarnya limu, katanya keras. Bagaimana di depan tongcumu ini kau berani berlagak seperti si Edan atau si Tolol? Hari ini, jikalau aku tidak menghajar adat kepadamu, kau tentunya belum mengetahui betul siapa tongcumu ini. Justeru di saat itu, tibalah perkong. Ia melihat serombongan orang tengah mengurung hotong di depan kawannya itu berdiri seorang dengan kepala mirip macan tutul mat merah dan hidungnya seperti hidung singa dan orang itu sudah mengangkat sebelah tangannya hendak menghajar si dungu. Tunggu dia berseru sambil maju terus, dan mengangkat tangan memberi hormat pada orang beroman siluman itu. Tuan, apa maksudmu menanyakan siapa orangnya yang sudah makan buah cutengko? Sudilah Tuan jelaskan maksudmu nanti aku berikan keterangan yang sebenar-benarnya. Orang itu ialah Wee Cengpabeng Ciong Simacan tutul bermata api, walaupun dia sedang gusar, namun karena ditanya secara halus serta diberi hormat, dia toh tetap sabar. Buah cutengko itu adalah buah dewa di dalam wilayah kekuasaan partai kami, dia menjawab, maka itu tak peduli siapa dia tidak berhak untuk memetik atau memilikinya. Siapa berani berbuat begitu, itu namanya rencuri. Sekalipun Kiyobwee Ho yang mencurinya, dia tetap sudah bersalah dan dia harus diperiksa dan diadili oleh partai kami. Tian Leongpang adalah sebuah perkumpulan, toh dia memiliki tanah serta menguasainya sebagai juga sebuah pemerintah. Demikian pun orang ini, yang kedudukannya cuma sebagai tongcu, ketua saksi, lagaknya seperti seorang pembesar tinggi di perbatasan hingga dia mempunyai kekuasaan untuk memeriksa dan menghukum hidup atau mati seorang. Ini diluar dugaan si anak muda. Kalau buah itu dipetik dan dimakan Kiyobwee Ho, itu tak dipusingkan, mereka adalah orang-orang sesama partai mereka boleh saling bunuh. Hanya ada satu soal bagi pekong. Kiyobwee Ho pernah berbuat baik budi terhadapnya, tak mau ia mencelakakannya, sedangkan buah itu sendirilah yang makan. Adilkah kalau Kiyobwee Ho divitnah hingga dia bisa mendapat celaka? Ia yang memperoleh faedah, lain orang celaka. Dengan begitu, ia bukanlah satu kuncu, seorang budiman. Sebentar saja si anak muda telah mengambil keputusan. Ia maju lebih dekat ke depan Hwee Cheng Pa, dengan hormat tetapi tegas ia berkata, Tongcu harap kau tidak sembarang menerka orang. Aku yang muda bernama pekong, kebetulan saja aku lewat di sini, kebetulan pula aku menemukan Jutengko dan telah memakannya. Mulanya aku tidak tahu buah itu buah apa. Aku melihatnya sebagai buah rotan hijau, baru belakangan aku ketahui namanya. Beng Ciong heran berbareng terkejut, lantas timbulah hawa amarahnya. Dengan metu berapi ia menatap anak muda di depannya itu, biar bagaimana ia toh heran dahulu hari ia melihat bayangan merah berkelebat, ia menyangka kepada Ooyam Nioh, maka ia pun ngadu kepada ketuanya dan menuduh Tongcu itu, rekannya. Karena pengaduannya itu Ooyam Nima balik menuduh kepadanya bahwa ia yang menjaga buah tetapi ia sendiri yang mencuri dan memakannya. Tuduhan berbalik itu membuatnya penasaran, hingga ia membutuhkan saksi untuk memperkuat pengaduannya sendiri. Sekarang, belum selesai perkara pengaduannya itu, tahu-tahu muncullah anak muda ini yang demikian bernyali besar yang berani mengaku sudah makan Jutengko. Mendadak saja ia meluncurkan sebelah tangannya hendak mencekik pekong. Berbareng dengan meluncurnya tangan itu, mendadak terdengar satu suara berbisik, dan tahu-tahu Hwee Cengpabeng Ciong si Tongcu yang bengis itu mendadak jatuh terduduk di tanah kepalanya pusing, matanya berkunang-kunang. Entah kapan tibanya seorang wanita tua yang rambut dan alisnya sudah putih semua berdiri tegak di depannya. Tangan nenek itu memegang sebatang tongkat. Dia menghadang di depan pekong sambil menghadapi Hwee Cengpa, dia berkata bengis, urusan kalian berdua tidak ada sangkut pautnya dengan aku, tetapi orang Sipa ini adalah orang yang aku sedang cari. Kau tak dapat mengganggu sekalipun sehelai rambutnya. Hwee Cengpa mencelak bangun. Lenyap sudah pusingnya, tak kabur pula matanya yang berapi itu. Dia menjadi sangat gusar. Kau siapa tegurnya bengis? Bagaimana besarnya Limu sudah berani mencampuri urusan Tongcumu ini? Hektometer sinyonya tua mendengarkan suara dingin, tapi ia memperlihatkan romen acuh-ta'acuh. Kau begundal yang tak berharga. Dapatkah kau membawa lagak Jumawa di hadapanku tegurnya? Apakah sejajar bagimu menanyakan namaku kembali sinyonya maju, setapak demi setapak? Saban satu langkah, menggedrungkan tongkatnya ke tanah, hingga terdengar suaranya yang berisik seperti tak henti-hentinya. Di saat itulah mendadak Hwee Cengpa ingat seseorang yang membuatnya sangat kaget dan takut bukan kepalang. Baiklah, aku turut perintah. Akhirnya dia berkata, lenyap lagaknya yang garang, terus memberi isarat, untuk mengajak rombongannya, segera mengangkat kaki sambil berlari-lari. Selama itu P.B.Y. Loolo, demikian wanita tua itu, selalu mengawasi Hwee Cengpa si macan tutul bermata api. Setelah tongcu itu sudah pergi jauh, baru dia memutar tubuhnya. Begitu dia menoleh dia menjadi haran. Pekong dan Hotong sudah tidak ada, entah kapan lenyapnya mereka itu. Ah ia mengutarakan penyesalannya, tidak kusangka bahwa mengenai buah cutengko, aku rupanya telah gagal. Masih nenek ini memandang ke sekitarnya, terus menggederukan kaki, dan berlompat pergi. Sebentar saja ia sudah tak tampak lagi. Adalah jauh dari situ, di dalam rimba yang lebat, lantas terdengar suara Hotong si Dungu. Dia tanya kawannya, P.B.Y. Loolo sedang mencari kau, kenapa kau justru tidak menemuinya? Memang aku tahu siapa dia, sahut Pekong. Aku bukannya takut menemuinya, hanya aku tak sudi bicara dengannya, sebab pembicaraan itu pasti akan berlarut-larut. Tentunya dia bakal menggerambengi aku hingga bisa-bisa aku sia-sia lewatkan waktu memetik Pek Bue. Hotong diam, dia cuma mengangguk. Pekong tidak mau menyimpan rahasia terhadap kawannya yang setia itu. Ia lantas menceritakan bahwa ia telah jatuh kecemplung ke dalam sumur mati, yang kiranya gua adanya. Hingga ia memasuki kamar pertapaan Tabib Hoa Tu yang termasyur dari zaman Han In menceritakan semuanya dengan jelas. Hotong heran, ia diam saja mendengarkan cerita kawannya itu. Segera juga bakal datang saatnya Pek Bueko muncul. Pekong menambahkan, maka itu perlu kita lekas pergi ke Ngorong Bueenia. Di sana kita cari tempat untuk menyembunyikan diri agar tak ketahuan lain orang. Hotong setuju, diam menurut saja. Nah, mari kita pergi sekarang Pekong mengajak. Lantas mereka berangkat pergi. Di waktu maghrib kedua pemuda itu sudah sampai di sebuah puncak, yang terdiri dari tanah tandu seluruhnya. Sukar mencari batu karang di situ, bahkan tidak ada air juga. Sebaliknya, hawa sangat panas seperti di musim panas. Itulah rupanya yang menyebabkan rumput tak dapat tumbuh di situ, Begitupun pohon kayu. Maka di situ pun tidak ada tempat bersembunyi. Berdiri di atas puncak ini, Godweenia nampak seperti di depan mata. Biar bagaimana kedua pemuda ini toh mencari juga tempat untuk menempatkan diri. Terpaksa mereka memasuki sebuah tanah gerohong yang mirip Gowa. Di situ paling dahulu mereka mengisi perut dengan buah anggur yang mereka bekal. Kuda mereka, yang telah dipanggil lotong, juga diberi makan dengan buah itu. Sesudah berdiam di tempat itu, hati pekong menjadi kurang tenteram. Seng waktu itu bakal lekas tiba. Lagi satu atau dua hari. Bagaimana nanti kesudahannya? Akan berhasilkah ia mendapatkan pekbuah aku, buah mujizat itu? Menurut perkiraan kaum rimba persilatan, pekbuah aku bakal muncul sebentar malam jam cu siye, katanya pekong di dalam hati, sebaliknya di dalam kamar siu cinsit tadi, kotak syong kenghab menunjukkan bahwa jam munculnya buah itu adalah besok di antara jam bau siye dan sin siye. Nah, yang manakah yang tepat? Hotong mencoba-coba menghitung dengan menekuk-nekuk jari-jari tangannya, menghitung dari mulai jam cu siye antara jam malam. Mulutnya pun berkumat kamit. Lewat sesaat, dia tertawa sendirinya. Orang mengatakan aku tolol yang benar kalian lah yang terlebih tolol lagi demikian katanya. Dari jam cu siye ke jam sin siye, bedanya cuma empat jam. Apakah artinya perbedaan sebegitu? Pekong pun tertawa. Semenjak tadi ia senantiasa mengawasi kawannya itu, yang lagaknya lucu. Kau mana tau katanya. Perbedaan empat jam itu berarti sangat besar bagi kita. Itulah namanya menang atau kalah. Andai kata benar perebuah aku muncul sebentar jam atau. Di sana tentu ada terdapat banyak jago rimba persilatan dan mereka tentu akan bertempur untuk memperebutkannya. Kalau sampai terjadi demikian, adakah kesempatan bagi kita untuk mendapatkannya? Berapa banyakkah pengharapan kita? Sebaliknya kalau waktu matangnya besok fajar, di waktu begitu pastilah semua jago rimba persilatan itu sudah bubar semuanya, maka itulah kesempatan baik bagi kita. Tanpa adanya lain orang di sini, bukankah mudah saja kita memilikinya? Hotong dapat mengerti. Dia bagaikan orang baru sadar dari tidurnya. Habis, bagaimana sekarang tanyanya bingung, apa tidak baik kita mendahului pergi ke sana melakukan pengintaian? Begitupun baik Pekong menyatakan setuju. Dengan menantikan di sana, kita jadi menang tempo. Memang lebih baik menanti daripada ketinggalan. Kita toh tak pandai meramalkan. Menurut pendapatku, aku rasa baik kita serahkan pada peruntungan saja. Baru berhenti suara si anak muda, tiba-tiba dari sisinya terdengar suara seperti bunyi napas orang. Ia terperanjat dan heran. Segera ia menoleh. Ia tidak melihat siapapun. Ia lantas melihat ke lain arah. Tetap tidak ada siapapun ia heran dan berpikir. Hotong pun mendengar suara napas itu. Ia lantas ingat cerita si pengemis pemabokan tentang Pek, Gankuye. Lantas ia menerka setan itulah yang datang. Hajar setan itu mendadak dia berseru terus ia berjingkrak bangun. Tepat si dungu ini berlompat bangun, tepat saat itu ada angin yang melayangkan sehelai kertas ke arahnya. Kertas itu terus nempel di mukanya hingga dia terkejut dan gelagapan untuk menyingkirkannya. Dipegangnya kertas itu hendak dirobeknya, karena panas hatinya. Jangan berseru Pekong, yang terus mengambil kertas itu. Anak muda ini heran dan jadi curiga karenanya. Ia lantas membeber kertas itu yang ternyata ada suratnya, sebuah huruf sou. Macan yang ditulis dengan tinta merah, di bawahnya bertulisan dua huruf kecil bunyinya Fiateng. Dua huruf ini ada hubungannya dengan hitungan waktu yang dinamakan Kachie. Apakah artinya ini si anak muda tanya pada dirinya sendiri. Ia pintar tapi tak segera ia dapat menangkap artinya dua huruf itu. Selagi memikirkan huruf-huruf itu, Pekong membalik kertasnya untuk memeriksa halaman lainnya. Di balik surat itu ia mendapatkan tulisan lainnya yang terdiri dari enam belas huruf, bunyinya, Sekarang bukan waktunya terang, jangan keluar dari goa-goa ini. Bernapas menghawakan menyinarkan surat jampi dapat dijamin selamat sentosa. Pekong memikirkan itu, lalu ia memperoleh kesan bahwa ada orang berilmu yang membantunya, Maka lekas-lekas ia merapihkan pakaiannya, terus ia berlutut untuk memberi hormat sambil mengaturkan terima kasih. Sekonyong-konyong ia mendengar satu suara keras dan berwibawa. Jangan banyak pakai adat peradatan, anak kecil. Kalau nanti tak mendapatkan obat, kau mesti lekas-lekas pergi pulang. Bukan main kagetnya Pekong. Ia menoleh ke sekitarnya. Ia tidak melihat siapa juga. Justeru itu tampak Hotong hendak melangkah keluar dari goa itu, Rupanya si Dungu pun hendak mencari orang yang berbicara itu. Jangan Pekong mencegah, Orang itu pastilah seorang tertua yang berilmu yang telah memberi petunjuk berharga kepada kita. Karena itu tak sudi ia menemui kita. Jangan kita paksa mencarinya. Kalau tidak, pastilah dia sudah muncul di antara kita di sini. Hotong menurut, ia tak jadi pergi keluar. Pekong lantas bekerja menuruti bunyinya surat. Ia bawa kertas itu ke depan mulutnya, ia lantas menyedot hawa dan menghembuskannya keluar. Aneh tetapi benar. Surat itu terbakar habis sendirinya. Asapnya bergulung melayang masuk ke dalam goa. Hotong girang hingga ia bertepuk tangan. Bagus. Bagus serunya. Kalau kita diberikan lagi beberapa lembar surat ini dapat kita mengadakan pertunjukan sulap. Pekong tersenyum berbareng mendeluh menyaksikan lagak kawannya itu. Kau mengoceh sembarangan tegurnya, apakah kau takut orang tua itu jadi gusar? Hotong diam saja. Tak berani ia membantah. Bahkan ia lantas menjatuhkan diri ke tanah, untuk merebahkan tubuhnya, hingga tak lama kemudian sudah mulai terdengar dengkurnya. Sesudah bercapek lelah dan sekarang mengetahui besoklah saat munculnya buah mujijat itu, ia dapat tidur dengan nyenyak. Pekong pun duduk. Ia juga merasa letih. Akan tetapi ia masih berpikir. Ia mencoba memejamkan matanya, tapi tetap tak dapat segera tidur. Untuk menghilangkan segala pikiran, ia duduk bersemedi matanya meram kepalanya tunduk. Ia meniru kebiasaan nona pek hee. Belum terlalu lama, otak si anak muda mendapat gangguan hingga ia sadar dari semedinya. Mendadak saja telinganya mendengar suara orang berkata perlahan, eh lantas ia membuka matanya. Maka di ambang pintu, ia melihat seseorang tengah menongolkan kepalanya mengawasi ke dalam gua. Orang itu bertubuh jangkung tetapi kurus kering, rambutnya panjang sampai di bahunya, dan matanya lebar bersinar. Jangan-jangan dialah pek, gan kuya leng siecai, demikian pikirnya. Matanya orang itu bersinar biru. Di sebelah potongan tubuhnya itu, matanya menyerupai benar si orang sileng, yang berjuluk iblis bermata biru. Pekong ketahui roman orang ini dari petunjuk siang keansansiu baru-baru ini. Karena ia tahu akan kekejamannya orang ini, tak mau ia membangunkan hotong. Ia khawatir kawan itu nanti berlaku ceroboh. Bahkan ia berjalan ke depan si kawan. Pek, gan kuya, yakni orang jangkung kurus itu, setelah menatap, tampak romannya bingung atau ragu-ragu. Sedangkan dari mulutnya terdengar kata-kata seperti gerutuan, terang-terangan aku ingat di sini ada sebuah gua, kenapa sekarang tak nampak? Hilangkah gua itu, terus ia memutar tubuhnya, hendak jalan pergi, tapi mendadak ia membalik lagi. Kali ini terdengar suaranya, keras dan tawar, belum pernah aku lupa atau salah ingat. Entah sahabat siapa yang sudah main gela di sini. Pekong bingung, hatinya goncang. Orang itu sudah pergi lalu kembali dan kata-katanya demikian menyeramkan. Orang itu nampaknya mau memasuki mulut gua itu. Tepat pada saat anak muda itu sedang ketakutan, tiba-tiba ia mendengar satu suara yang keras sekali, bagaikan singa mengaun. Lantas muncullah orang dengan suara keras dan bengis itu. Rambut orang itu kuning emas dan panjang sekali. Saudara Leng, tunggu demikian terdengar suaranya yang nyaring. Pek, gan kuih si iblis bermata biru berpaling. Terus dia tertawa. Hai, siluman tua berkepala singa. Demikian tegurnya. Kau bukannya berdiam di puncak soat weehong, mengapa kau justru datang kemari? Mau apakah kau? Orang yang dipanggil siluman tua berkepala singa itu, atau sertaulau koai, tertawa terbahak-bahak. Hai, iblis bermata biru katanya, Jumawa, kau lah yang tak dapat melihat malaikat besar atau bintang jahat. Si setan pemabukan telah datang tetapi belum lagi dia turun tangan, kau sudah mendahuluinya kabur mencari selamat. Apakah kau percaya si Eden dan si pemabukan bakal berhasil menjagoi di dalam dunia rimba persilatan? Hahaha. Andaikan Liao Kong si kepala gundul tidak keburu sampai, hingga kedua belah pihak belum sempat bertarung, aku si setau tai suwee, datuk berkepala singa, pasti aku menjamin tulang-tulang kedua orang itu akan hancur lebur menjadi abu.